Peristiwa tak terduga terjadi saat pelantikan Rektor Universitas Musyrawas Masa Bakti 2021-2025 di Auditorium Pemerintah Kabupaten Musyrawas. Saat prosesi pelantikan tengah berjalan tiba-tiba listrik padam sehingga membuat auditorium menjadi gelap gulita dan para undangan pun terkaget-kaget. Pelantikan Rektor Unmurah Masa Bakti 2021-2025 di Auditorium Pemerintah Kabupaten Musyrawas Kamis Siang dihadiri Bupati Musyrawas Haji Ratna Mahmud, Balik Kota Lubung Linggau Haji S.N. Pranaputra Sohe dan perwakilan dari Muratara, Ketua DPRD Kabupaten Musyrawas Azandri dan Ketua DPRD Kota Lubung Linggau Haji Rodi Wijaya, Kabupaten Musyrawas AKBPR Frenedi dan tamu undangan. Rangkaian acara pelantikan diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Unmurah. Kemudian pelantikan Rektor Baru yang dijabat oleh Dr. Insinyur Andi Mulyana MSC menggantikan Rektor Lama Profesor Dr. Insinyur Fahrozi Syarkowi MSC. Dalam proses pelantikan Rektor Universitas Musyrawas ini diwarnai dengan kejadian listrik padam. Saat Rektor Baru sedang memberikan kata sambutan kepada para tamu undangan di Auditorium Pemkap Musyrawas sehingga membuat gedung auditorium gelap gulitah dan mikrofon yang digunakan dalam kata sambutan yang diberikan oleh Rektor Baru terhenti. Menyikapi kejadian ini Rektor Andi Mulyana menyampaikan meskipun listrik padam acara pelantikan tetap berjalan dan berharap mestinya dengan acara seperti ini disiapkan genset. Tim Liputan Silampari TV melaporkan.